Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634 Pada hari ini teman-teman saya memberikan sebuah tips sederhana ya Bagaimana cara mengirim file, baik itu yang video maupun berkas lain yang berskala besar Kemudian kita kirim itu lewat media sosial Nah ini sangat diperlukan bagi teman-teman yang bernaung atau yang bekerja ya Baik itu mahasiswa maupun adik-adik sekolah, anak sekolah gitu ya Nah dimana ketika kita mengirim lewat misalnya WA, telegram atau media sosial lain Ataupun Gmail, selain membutuhkan waktu yang cukup lama Maka kadang juga itu tidak terkirim karena mungkin faktor terlalu besar Ataupun walaupun nanti terkirim akan mengurangi kualitas video tersebut Nah bagaimana cara kita agar berkas yang kita kirim itu hasilnya seperti awal Dan terkirim dengan baik Nah disini saya akan memberikan tips sederhananya Yaitu saya langsung saja ya teman-teman Kita mulai dengan membuka Google Drive Nah disini hampir semua handphone Android memiliki Google Drive Seperti ini Nah ini dia Langsung klik saja Nah disini semua sudah ada teman-teman ya Ini yang telah saya praktekan Kemudian di pojok kanan bawah ada yang namanya tanda plus Kita klik tanda plusnya Kemudian setelah tampil nanti akan kebuka halaman baru Disitu ada menu upload Kita klik menu uploadnya Nah disini di atas ya Di layar yang terbuka Ada beberapa pilihan Nah jika teman-teman mau mengirim gambar Tidak apa-apa Itu ada di pojok sebelah kiri Kemudian ada audio Kemudian ada video Nah disini saya contohkan dengan video Saya langsung klik video Oke nah ini semua tampilannya Nah teman-teman ya Saya pilih video Oke Saya pilih saja Video yang durian 6 Ini ya Nah itu sudah masuk Sudah masuk ke Google Drive Bagaimana kita melihatnya Kita klik garis 3 Di pojok kiri atas Nah setelah itu Setelah terbuka halamannya Kita klik menu terbaru Jadi yaitu ada di paling atas Nah Seperti yang saya katakan tadi Bahwa itu ada Di paling atas juga Nah ini urutannya sesuai dengan Kapan kita memberikannya ya Teman-teman Nah bagaimana kita Mengirimnya Yaitu kita Pada pilihan kita tadi Kita klik Tanda 3 Yaitu Tanda titik 3 ini Nah setelah itu teman-teman Di bawahnya Di halamannya itu Cari yang namanya Salin link Nah ini dia Salin link Oke setelah Tersalin Maka kita mencoba Mengirimkan lewat Via Via Atau via WhatsApp ya Oke kita coba kirim Nah ini dia Nah kita kirim dengan cara Menempelkannya Oke kita kirim Ini sudah Setelah itu Bagaimana kita mau melihatnya Misalnya yang telah kita kirim ini Dia membukanya Sekaligus nanti mendownloadnya Kita coba saja Kita keliling ini Nah setelah kita klik Akan tampil seperti ini Teman-teman Telah terbuka Lalu di atasnya ini Ada logo download ya Kita klik Oke Kita coba ganti Namanya menjadi Tutorial Tutorial Setelah itu Kita memberikan nama Baru kita download Kita lihat hasilnya Bagaimana prosesnya Nah seperti ini Oke tutorial Video telah Sukses terdownload Kita coba lihat Nah ini dia Mana dia Oh ini di bawah Kita coba lihat hasilnya Bagaimana Nah ini dia Teman-teman Ini artinya Video tersebut Sudah masuk Di galeri kita Jadi Perubahan pun Tidak ada Suara pun Tidak ada Oke teman-teman Demikian Cara simple Dari kami Semoga Bermanfaat Salam sukses Dari kami Dan sampai Ketemu kembali ideas Terima kasih Terima kasih Dan sampai